Enam Laskar Front Pembela Islam FPI tewas ditembak polisi di jalan tol Jakarta Cikampek, kilometer 50 Kerawang, Jawa Barat. Kapolda Metro menyebut Laskar FPI yang mengawal risik sihab menembak polisi yang sedang bertugas menyidik kasus risik sihab. Sementara FPI membantah telah menggunakan senjata api dan mempertanyakan mengapa polisi menembak tewas enam anggota Laskar. Peristiwa penembakan yang menyebaskan enam anggota Front Pembela Islam FPI terjadi di jalan tol Jakarta Cikampek, kilometer 50, Kerawang, Jawa Barat. Menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, Senin dini hari polisi yang melakukan penyelidikan dan campur pembela Islam FPI mendapat serangan. Penyerangan dilakukan sejumlah orang yang menggunakan senjata api dan senjata tajam. Mobil polisi dipepet dan ditembaki pelaku yang disebut sebagai pengikut risik sihab. Polisi kemudian bertindak, menembak dan mengibatkan enam orang meninggal dunia. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur. Sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Pemimpinan FPI risik sihab dan pengikutnya diimbau untuk tidak menghalangi proses penyelidikan dan hadir memenuhi panggilan penyelidik Polda Metro Jaya. Sementara Kodam Jaya, Jakarta akan memberikan perbantuan kamtidmas dan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Dan Kodam Jaya akan mendukung penuh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kami solid dan saya minta yang disebutkan tadi MRS segera mengikuti aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara keterangan yang bertolak belakang disampaikan DPP Pemimpinan Islam, FPI. Melalui pernyataan tertulis, FPI menyebut peristiwa yang menemaskan 16 kena pengawal risik sihab dilakukan oleh preman OTK. Rombongan risik sihab disidang dengan tembakan saat menuju tempat pengajian subuh bersama keluarga. Demi alasan keamanan, FPI tidak menyebutkan lokasi keberadaan Pemimpinan FPI di Siksihab saat ini. Dari Jakarta dan Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan N News melaporkan.